Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa pemerintah masih mampu menjaga kinerja ekonomi relatif baik dan stabil di tenah tidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi cukup konsisten tinggi dari 5% pada tahun 2014 menjadi 5,17% pada semester 1 tahun 2018. Presiden Joko Widodo memamerkan perekonomian Indonesia yang tengah tumbuh sekitar 5% di tengah ketidakpastian ekonomi dunia saat ini. Joko Widodo menjelaskan, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan demi tantangan mulai dari fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Akibatnya Indonesia menghadapi situasi di mana negara-negara emerging market mengalami tekanan baik dari sisi nilai tukar maupun dari sisi arus modal masuk atau capital inflow. Bahkan beberapa negara emerging market telah mengalami situasi kritis yang dipicu oleh kondisi ekonomi dan politik dalam negeri mereka. Menghadapi tekanan eksternal seperti itu, pemerintah bergerak cepat untuk menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi dengan mendorong daya saing ekonomi nasional, pengelolaan APBN yang sehat dan produktif, serta memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Tantangan demi tantangan kita hadapi, mulai fluktuasi harga komoditas sampai dengan gejolak ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan dan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Akibatnya saat ini kita menghadapi situasi di mana negara-negara emerging market mengalami tekanan baik dari sisi nilai tukar maupun dari sisi arus modal masuk atau capital inflow. Bahkan beberapa negara emerging market telah mengalami situasi krisis yang dipicu oleh kondisi ekonomi dan politik dalam negeri mereka. Jokowi menegaskan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan inflasi terkendali membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya secara langsung. Pemerintah juga secara serius memperhatikan keadilan ekonomi khususnya bagi 40 persen masyarakat di lapisan bawah. Tim Liputan, Berita 1